dan menunggu teman-teman yang lain gabung. Moneta Coklat, Mbak Lemi. Paralel Product, Andrea Kitchen. Selamat bergabung. Sebentar lagi kita akan belajar bersama dari Pak Ivan. Paralel Product, ini apa nih? Produknya nih? Alproduk, Bu. Siapa saja, Pak? Yang bergabung sudah 27 orang. Yang barusan bergabung, selamat ya. Selamat datang ya, gabung ya. Selamat datang. Salam kenal. Selamat datang. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Bu Buat. Apa kabar ini? Kabar baik. Ini dari Banjar Panjang ini. Banjar Dowo. Nak buahnya remok Dowo. Nak buahnya remok Dowo. Semua anak buahnya remok Dowo. Semua anak buahnya remok Dowo. Bu Ferry, di mana, Pak? Pak Ferry? Di mana, Romo? Ibu Negara di mana, Ibu Negara? Ibu Negara baru nguyar-nguyar roti. Itu benar. Boleh di anu, Pak. Se dekat itu ditunjukkan lagi nguyar-nguyar roti. Ya. Ini pakanya... Pakanya anu ya, Romo. Laptop. Menyemangati kita. Pak Ferry, Bu Ferry. Mungkin nanti mau disaksikan lagi. Roti. Roti omongnya jenisnya, Pak. Romas. Romas Bekri. Romas Bekri. Rosa dan Tomas. Ya. Roti. 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 Roti itu sinyal. Siang-siang suka gak nih Roti. Roti. Roti sinyalnya. Ini nanti Aturan mainnya bagaimana ini Ada video Apakah Sebab ini dimatiin semua Untuk bicara Lebih baik ini kita Bisa jadi mendengar Oh siap Supayakan nanti pada waktu Saat-saat yang penting Kameranya dibuka Ya Bapak Ibu Bisa mungkin buka kamera Supaya narasumbernya Tidak merasa sendirian Siap Apalagi nanti Yang terakhir Buka kamera semua Dan di foto ya Bersama Ibu Lucia Priyani Selamat bergabung Ibu Yovita Atau Mbak Yovita Ini juga selamat bergabung ya Sedikit tips mungkin Bagi Bapak Ibu yang Aksesnya dari handphone Bapak Ibu yang mengakses dari handphone Bisa handphonenya diposisikan secara landscape Supaya kelihatan lebih besar Silahkan dicoba Terima kasih Bu Ririn Jangan lupa untuk peserta semuanya Untuk absensi ya Absensi ada di link Di link set Buka link set Di sana ada link mohon Bisa ditulis Absensinya Silahkan Dimulai Tiga menit lagi ya Romo Terbalik Baik Ya Mohon izin Ada yang kekam juga ya Oleh Panitia ya Gak apa ya Pak Ririn Ayo ngalamun Ayo ngalamun Kita mulai ya Pak An Ya Sudah celung menit Ya Anggol-nggol Pak Irawan Sebagai MC Bisa dimulai Baik Nama Sia Rekan-rekan Semua yang berhimpun Dalam Sedayuk Dimana kita Hingga Memulai Asara Workshop kedua Sebelumnya Nanti kita akan Coba Mula Mula Dengan Buka dulu Nanti Sekurang Kita wajib Jalan lagi Kita awal Dengan doa Kita ambil Sikap Bapak Yang Mahabudus, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaanmu sehingga kami dapat bersama di dalam event Zoom, di mana kami lintas batas, di mana kepikiran Semarang hendak membangun sebuah kerjasama yang apti lewat pelatihan-pelatihan, agar kami semua dimampukan untuk tumbuh berkempang di dalam setiap usaha yang kami upayakan. Pada pelatihan hari ini, kami akan didampingi Bapak Ipatro, saya kiranya aku memberikan pencerahan bagi beliau, untuk kemudahan di dalam memberikan pengalamannya, agar kami pun yang bergerak di bidang usaha ini menjadi dijerahkan dan dibukakan hati, pikiran, dan mata kami. Khususnya juga bagi para moderator dan kami semua yang hadir di dalam pertemuan ini, kau bimbing pula, agar kami pun bisa mudah memahami dan mengerti dan membangun kerjasama satu dengan yang lain, dan pada akhirnya kami dikuatkan dalam hal perekonomian agar semangat hidup, semangat untuk berkarya tetap berjalan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang sederhana, Bapak, kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan, kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus, seperti pada percayaan sekarang dan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat siang semuanya, bahwa kita tahu hari ini kita memulai satu bingung latihan kedua, di mana kita akan mengambil semuanya hasil produksi yang konsisten, efisien, dan berkembang. Kita akan dibantu oleh Bapak Iban selaku pelaku usaha, dan akan kita menjadi satu acuan bahwa beliau memulai sebuah usaha yang benar-benar bisa diacungi jempol. Kita tahu bahwa Bapak Iban ini punya beberapa bidang usaha, kalau mungkin orang Semarang lebih banyak mengenal, yang di luar ini belum banyak tahu, yaitu Belip di Jawa Mall, kemudian Belip di Grand Age, Kedeperingin Indonesia, dan Kedeperingin Oriental yang artinya nuansa rasa yang berbeda di lokasi yang berbeda pula. Dibangun pula dengan Bioni Seven Group, yang di sini kelasnya internasional, jadi banyak kelas yang dibangun, Boweri Restoran, yang sudah sering di sana juga rasanya konsisten dan bagus sekali, Eastman Coffee House, dan Wispun Bar. Jadi ada banyak usaha yang gandeng-girat dengan bentuk usaha yang sama, artinya di lingkup makanan dan panah. yang menjadi satu pengalaman beliau, kalau kebetulan nanti bentuk-bentuk usaha yang sama, itu mudah untuk bisa kita ikutin. Nah, untuk lebih lanjut, di sini juga kami didampingi moderator dari Ibu Kristina, kemudian dengan Pak Aan, nanti di season berikutnya ada romong untuk perjelasan yang lain. Untuk saat ini kita mohon bantuan Ibu Tina dan Pak Aan untuk segera bisa memulai, untuk kita ikuti semua bentuk materi yang dibangun pada workshop kedua ini. Nunggu Pak Aan dan Pak Putina. Putina belum open mic loh. Masih mute. Masih mute. Selamat siang Bapak Ibu. Ini saya tandem dengan Bu Kristina. Beliau dari Unika. Kita akan coba untuk memoderatori pelatihan hari ini atau mungkin bisnis sharing hari ini yang dilakukan oleh Pak Ivan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu sudah sempat melihat sekilas mengenai portfolio beliau ya, portfolio-nya Pak Ivan. Apakah mau ditayangkan kembali Bapak Ibu? Silakan open mic kalau memang berkenan. Silakan unmute. Sudah akan ditayangkan Pak Aan. Saya tayangkan lagi ya, Roma ya. Tadi nama restonya sangat selesai. Jadi nama restonya cukup banyak. Cukup banyak. Ini ada Teven dan ada... Jadi ada dua grup, Teven Group dan Kedai Beringin. Kira-kira seperti itu. Cuma di sini Pak Ivan enggak ada posisinya. Pak Ivan posisinya apa ya ini ya? Halo semuanya. Halo silakan. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Semoga apa yang nanti saya bisa sharing, bisa membantu buat yang lain. Semoga lancar juga. Kalau saya sendiri posisi sebagai business owner. Jadi hal yang mostly saya tanggung jawab itu lebih di sisi produk. Jadi secara garis besar di perusahaan yang saya kelola itu ada beberapa bagian besar. Salah satunya ada di dapur dan service. Lalu ada finance dan accounting, marketing, dan HR. Kebetulan saya menghandle di produk, service, dan HR. Saya punya partner. Kalau di Kedai Beringin grup sendiri ada kakak saya. Lebih menghandle di finance, accounting. Kalau partner di grup yang lain, di Teven Group, namanya Pak Kristof. Pak Kristof lebih menghandle di finance, accounting, dan marketing. Jadi memang background saya lebih di dapur. Saya memang ambil food production di Bandung. Kemudian banyak berkecimpung memang diproduksi. Jadi mungkin ada yang mungkin saya bisa sharing berkaitan dengan tema yang diangkat untuk hari ini. Terima kasih Pak Iban. Pak An ini kita gantian ya, mengalir aja ya. Ya Pak Iban, kalau saya lihat di profilnya itu aktif dari tahun 2012 ya Pak Iban ya. Untuk mengembang. 2012 sampai tahun ini tuh waktunya belum lama sebenarnya ya. 10 tahun, tapi Pak Iban bisa melakukan banyak sekali hal. Nanti bisa diseringkan juga ya Pak Iban. Bagaimana mengatur waktunya bisa memanage beberapa kafe, gitu ya, resto, dan di production dan human resources ya Pak Iban ya. Ya Bu, betul. Ya itu luar biasa banget. Dan kita tahu juga beberapa usaha akibat pandemi, banyak startup yang tutup, banyak resto yang mengalami kegoncangan. Tapi resto Pak Iban ini tetap punya nama baik. Ya, dan bahkan saya 2 minggu yang lalu, ya saya ada tamu, dan saya ajak ke Isman. Luar biasa, penuh di hari Sabtu malam, gitu ya. Nah itu tips-tipsnya bisa diseringkan. Itu, Pak A. Dan itu betul. Saya pikir memang produk ini pegang peranan yang sangat kuat ya, dalam sebuah bisnis F&B. Bagaimana membuat produk itu bisa tetap konsisten, dan secara prosesnya juga efisien, sehingga bisa mendapatkan margin yang cukup banyak, dan hal itu bisa membantu usaha kita untuk berkembang lebih lanjut lagi. Nah itu yang mungkin kita butuh insight-insight dari Pak Iban. Mungkin kita bisa langsung persilahkan Pak Iban untuk memulai insight-insight-nya begitu ya, Putina ya. Ya, kita nggak sabar lagi nih Pak Iban. Betul, kasih. Baik. Silahkan Iban, thank you. Sudah kelihatan belum ya? Sedang loading. Sudah kelihatan belum ya? Masih loading ini. Mungkin sinyalnya apa? Sinyalnya atau komputernya ya mungkin ya? Bentar, saya ulan. Ya, sip. Silahkan. Ya, sudah baik. Ya, saya coba bahas dari judul dulu, hasil produksi yang konsisten, efisien, dan berkembang. Dari judul ini memang sudah menjadi satu rangkaian. Kalau produknya konsisten, dan hasilnya efisien, hopefully bisa berkembang. Mungkin saya akan coba upas satu persatu dari tiga poin ini. Emang yang pertama, kunci untuk kita bisa menjalankan satu usaha terutama F&B, itu kita dibutuhkan hasil produk yang konsisten dari waktu ke waktu. Karena konsumen bayarnya juga konsisten, harga Rp10.000, ya Rp10.000. Jadi, kita juga dituntut untuk memberikan produk yang harus sebisa mungkin tidak berubah-ubah. Bisa lebih baik, lebih bagus, tapi jangan lebih kurang. Oke, yang pertama mungkin dari konsisten sendiri, saya coba breakdown menjadi empat faktor yang menurut saya hari ini cukup penting untuk bisa menghasilkan satu produk yang konsisten. Produk yang konsisten itu yang seperti apa, tentu kita sebagai business owner, kita yang mengerti. Produk yang mau kita jual itu standarnya di mana, terus hasil yang seharusnya itu seperti apa. Nah, lalu standar itu juga dibutuhkan oleh manajemen untuk bisa mengontrol divisi-divisi terkait. Untuk mengukur efisiensi juga, baik dari dapur, maupun bar, maupun mungkin di sini banyak. Tadi saya lihat ada bakery, kurang lebih sama. Jadi, metodenya sama, hanya produknya yang bermacam-macam jenisnya. Tapi, sepanjang yang saya tahu, poin-poin untuk menjaga sebuah konsisten di produk kurang lebih tidak banyak berbeda. Nah, yang pertama, saya ada empat poin. Yang pertama itu ada standar resep, lalu ada standar portion. Ini saya ambil asumsi itu rumah makan, jadi produknya adalah menu makanan. Nah, lalu poin yang ketiga adalah purchasing atau pembelian barang, pembelian bahan baku. Yang empat adalah penyimpanan. Jadi, empat faktor ini, menurut saya kalau bisa dijalankan dengan baik, kita bisa punya hasil produk yang konsisten. Oke, saya coba masuk dulu dari yang nomor satu, yaitu standar resep. Nah, standar resep ini menurut saya adalah satu fondasi yang utama untuk kita melakukan produksi. Jadi, kita harus menentukan dulu apa dan bagaimana standar yang kita mau dari mulai bahan baku, sampai ke pengolahannya, sampai ke rasanya, sampai ke waktunya juga. Jadi, sebagai contoh, nanti saya akan sharing contoh dari standar resep. serta di-mute dulu ya. Oke. Jadi, standar resep itu juga kita bisa menentukan food cost atau biaya produksi dari per masing-masing menu kita atau item apapun, roti, semuanya itu dengan adanya standar resep, kita bisa menentukan harga produksi yang dimana kita bisa menghitung nantinya harga jual kita. Lalu, kita bisa mengurangi kemungkinan untuk error, karena ada satu standar yang disepakati. Jadi, seperti pengalaman saya, di dalam satu dapur itu cukup banyak orangnya. Jadi, seringkali kalau kita nggak punya satu standar buku manual itu, nanti satu sama lain berbeda-beda. Nanti hasilnya begini, hasilnya begitu. Jadi, saat ini kita jalan semuanya mempunyai satu manual book yang sama. Jadi, kalau nanti ada perubahan, kita akan update dan kita akan infokan ke semua tim bahwa ada perubahan. tapi dengan adanya satu standar yang jelas, maka kemungkinan untuk error itu sedikit berkurang. Bukan hilang. Lalu, kita dapat menghitung, mengestimasikan kita ini mesti belanja berapa. Apakah hari weekdays atau hari weekend, kita bisa menghitung estimasi penjualan yang selama ini kita sudah peroleh. Tentunya dengan menggunakan sistem seperti OS sudah banyak sekali sekarang sampai yang murah. Sistem itu tidak hanya memudahkan buat transaksi, tapi juga akan sangat membantu kita untuk mengerti jumlah pembelian yang terjadi dan kita bisa mengestimasikan berdasarkan standard resep kita berapa bahan baku yang saya butuhkan untuk meng-cover jumlah konsumen saya di keesokan harinya. Bahkan bisa kita estimasikan dalam waktu yang lebih panjang lagi kalau bahan bakunya cukup susah dan mungkin dari luar kota. Dan mungkin kalau kita bidang jumlah yang lumayan banyak kita bisa dapatkan harga yang lebih baik. Lalu di standard resep juga kita bisa menentukan kualitas barang yang mau kita pakai. Jadi apakah ukurannya apakah jenisnya itu kita bisa sepakati di standard resep yang bagus. Sebagai contoh satu buah saja bisa bermacam-macam. Buah mangga mangga yang seperti apa jenisnya terus mateng nggak mateng itu kita perlu mencantumkan spesifikasi per item itu dengan sangat jelas. Lalu tadi sudah sedikit saya bahas jadi mengurangi kebingungan karena acuanya satu sama. Mungkin yang senior nanti melihat kok begini dia akan ajarkan sesuai dayanya dia tapi kita balik lagi kalau ada acuan kita bisa lihat sama-sama seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Lalu yang terakhir dengan standard resep kita bisa menganalisa apakah ada terjadi pemborosan karena dengan jelasnya resep kita bisa tahu berapa banyak bahan yang kita pakai untuk menciptakan satu atau dua atau bahkan ribuan item yang ada di dalam dapur kita. Tentunya dengan kita melakukan inventory dimana dari inventory itu penjualan barang seharusnya sesuai dengan pemakaian barang yang ada di dapur. Oke saya kasih contoh sedikit untuk standar resep. Nah ini saya ambil contoh produknya adalah soto ayam. Jadi ini saya ambil satu. contoh resep dimana standar resep yang baik itu harus mempunyai judul yang pertama yang jelas dan lengkap. Ada soto ayam, ada soto sapi, ada soto. Jadi kita harus menggunakan satu penjelasan yang sangat detail. Nah lalu di kolom kedua ada yield. Yield itu adalah hasil hasil produksi. Jadi satu resep soto ayam ini kalau kita masak itu kita bisa jadi untuk 50 porsi. Nanti kita bisa estimasi seandainya ada pesanan atau di hari yang rame kita mau bikin berapapun berapapun tinggal kita kalikan dari resep yang ada. Oh mau bikin weekend kita mau punya stok soto 100 ya kita tinggal kalikan dua untuk belanja bahan bakunya dan untuk masaknya juga. Itu kenapa kita butuh ada yang namanya hasil jadi atau yield. lalu tentu ada ingredients bahan bakunya nah bahan baku kita harus tuliskan dengan detail bahan baku ini mungkin asalnya dari mana atau merknya apa itu seandainya resep harus mengacu satu informasi yang lengkap lalu setelah itu kita ada kuantitinya berapa banyak yang dibutuhkan per satu resep nah lalu berikutnya ada metode atau cara memasaknya itu seperti apa cara produksinya bagaimana nah kalau di tempat kami kami itu biasanya kita sudah breakdown resep atau resep itu kita coba bikin ada yang kita sederhanakan artinya sebagai contoh di soto ini kita bikin soto pastenya dulu atau kita bikin bumbu dasarnya soto dulu jadi ini bisa kita produksi dalam jumlah yang banyak sekalian karena awet dan dengan kita bikin jumlah yang banyak bisa mengefisienkan gak usah bikin sabari tapi memang untuk bikin jumlah yang banyak sama sedikit tentu butuh perhatian yang lebih karena banyak faktor yang mengibatkan hasil yang baik tersebut nah disini kita bisa masak dulu pastenya setelah bumbu dasarnya soto ini jadi kita bisa simpan packing kalau mau awet sekali bisa dimasukin ke vacuum pack atau kita bisa plastik dengan plastik biasa disitu kita kan sudah tahu pemakaian kita untuk memproduksi soto itu berapa banyak jadi kita bisa pack sesuai dengan kebutuhan kita jadi kita bisa ambil satu pack dan kita langsung pakai habis nah begitu juga untuk penyimpanannya juga kita bisa lihat oh sisa berapa cukup apa enggak untuk satu minggu ini mungkin kita bisa estimasikan oh hari apa kita mau bikin bumbu ini per tiga hari sekali per satu minggu sekali itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan penjualan kita dan sesuai dengan tempat penyimpanan kita nah lalu setelah bumbu sudah siap nah kita tinggal ambil satu pack untuk kita bikin kuahnya beserta daging ayamnya jadi supaya konsisten biasanya ya bahan dasar ini yang mengerjakan orangnya itu itu aja jadi mereka supaya paham betul seperti apa yang dimau karena menurut pengalaman saya memasak itu ya susah-susah gampang ya jadi butuh ketelitian juga untuk butuh apa ya butuh jam terbang juga untuk bisa mendapatkan hasil yang selalu sempurna oke lalu setelah kita masak dan sudah jadi kita bisa bungkus per masing-masing porsi jadi kuahnya bisa kita timbang sesuai kebutuhan per masing-masing porsi lalu daging juga bisa kita timbang kita bungkus per berapa gram jadi untuk penyimpanan dan untuk menghitung stok bisa lebih mudah nah yang kedua ada yang namanya standar portion size jadi kalau kita sudah bikin resep soto yang enak rasanya sudah kita coba sudah enak sudah cukup nah kita akan bikin juga yang namanya standar portion size jadi soto ini komponennya apa saja berapa banyaknya dan bagaimana menyajikannya jadi kalau kita di FNB itu kan produknya banyak jadi betul-betul masing-masing itu ya sebisa mungkin kita kasih penjelasan yang mendetail supaya enggak salah enggak ketuker-tuker mungkin nah jadi di sini untuk kita menyajikan soto ayam kita butuh step yang pertama kita panaskan kuanya dulu nah kalau tadi kita sudah produksi berarti kuah itu bisa kita pack per 400 ml jadi kita tinggal ambil sesuai kebutuhan kita oh hari apa kita mau siapin stok berapa tinggal kita ambil sesuai kebutuhannya nanti kalau produksinya berkurang produksi tinggal bikin lagi satu atau dua resep untuk menambah persediaan lalu yang kedua kita tata isinya disini kalau standar portion size itu kita harus per satu porsi supaya jelas kalau standar resep kita bisa bikin dalam jumlah yang banyak tapi kalau kita bikin standar portion itu pasti per satu makanan contoh disini soto ada bihun ada ayam yang disuir-suwir ada telurnya ada tauke ada sayuran nah itu semuanya kita gramasi tujuannya digramasi sebetulnya untuk kita bisa mengestimasi biaya kita juga ya mungkin kalau sudah berjalan cukup lama mungkin bisa mengestimasikan oh seberapa banyak tapi kita tetap butuh satu acuan nanti jangan kalau kita lihat kok kayaknya banyak kayaknya sedikit kita tinggal lihat berapa sih kalau memang di standar resepnya terlalu banyak ya kita kurangi kalau enggak yaudah berarti itu yang menjadi reminder untuk kita bisa turun lapangan dan kita bisa mengaudit apakah sudah sesuai dengan standar yang disepakati atau belum ya jadi yang sering terjadi itu kita enggak tahu sebetulnya problemnya dimana tapi sudah cepat-cepat ganti resep jadi mungkin ada tamu makan wah kok terlalu asin komplain nah kita enggak enggak ngecek nih sebetulnya produksinya itu seperti apa tapi udah kita ganti resepnya kita kurangin garamnya misalkan besok lagi hal yang sama mungkin atau di produk yang lain jadi standar resep ini ideally yang membuat yang akan mengganti jadi enggak setamerta kita gampang ganti-ganti nantinya malah bingung sendiri jadi kita butuh analisa dulu lebih mendetail komplain ini sebetulnya penyebabnya apa bisa jadi terlalu asin gara-garanya ngerebusnya kelamaan manasin kuah soto sudah dipanasi tapi nata yang lainnya terlalu lama sehingga kuah sotonya reduce atau menjadi sedikit nah otomatis kalau enggak ditambahkan sedikit air ya asin nah itu yang sering terjadi memang bagaimana untuk konsisten butuh banyak parameter dan kita butuh sangat detail untuk melihat proses demi prosesnya itu apakah sudah benar oke lalu saya akan lanjut dengan ini standar portion size jadi supaya setiap customer mendapatkan porsi makanan yang sesuai dengan ekspektasi mereka jadi kalau porsinya lebih sedikit dari yang biasa mereka makan pasti komplain tapi kalau kebanyakan yaudah diam aja lah ya terus kita juga bisa memberikan training kepada staff kita dengan menggunakan peralatan saji yang sesuai yang bisa mempercepat proses kita sebagai contoh mungkin kalau sering lihat di gerai-gerai minuman seperti bobalah mungkin mixway terus ya mereka itu kan sangat ramai jadi mereka butuh satu proses yang singkat tapi juga hasilnya tetap maksimal sehingga mereka akan customize itu sendiri sendoknya mereka betul-betul bikin sendiri yang pas dengan takarannya mereka lalu sirup mereka tinggal pencet satu kali pencet itu sudah keluarnya berapa mili jadi mengukur atau apa ya menakar tidak berarti harus lama kalau kita mau timbang satu-satu pasti lama cuma kita bisa cari cara yang lain yang lebih mudah dan cepat tapi dengan hasil yang presisi dan sama terus hasilnya terus kita juga penting sekali untuk memantau standar portion ini supaya menjaga food cost yang sudah kita set nah terus juga kita bisa menghindari kehabisan atau kelebihan bahan makanan karena kita sudah tahu kebutuhannya untuk jualan 50 maksoto ini kita butuh tauke-nya berapa banyak kita butuh bawang gorengnya berapa banyak itu sudah kita persiapkan di awal nah kalau kita nggak punya ini kira-kira akan susah buat kita mengestimasikan jadi bisa jadi sotonya masih banyak bawang gorengnya habis sayurannya nggak ada itu sering saya jumpai mungkin kalau makan soto siang-siang di Semarang ah pak ininya udah habis itunya udah habis ya seharusnya satu panci soto itu kita sudah bisa ngitung berapa banyak kita butuhnya memang nggak perlu akurat tapi jangan kita bisa bikin itu nggak sampai habis gitu oke yang berikutnya yang memengaruhi untuk konsistensi produk adalah di pembelian barang bahan baku jadi di proses belanja ini sangat penting karena saya sendiri juga mengalami banyak kendala dengan kosongnya barang dengan musim yang berganti-ganti terhadap hasil bahan baku tersebut nah maka kita perlu membuat yang namanya SPS SPS di sini istilahnya adalah Standard Purchase spesifikasi jadi spesifikasi barang seperti apa yang kita inginkan di setiap masing-masing bahan baku yang kita pakai kalau mungkin kita kayak ya pengalaman kalau dulu ibu saya di awal-awal bikin tempat makan belanja belanja sendiri masak-masak sendiri jualan jualan sendiri jadi nggak perlu kita bikin SPS karena udah tahu yang belanja ya dia sendiri kalau saya belanja sendiri ya saya mungkin sudah tahu apa yang saya mau tapi karena kita fokusnya di bisnis di industri ya kita punya part yang lain yang kita perlu kelola juga kita nggak bisa banyak buang waktu tenaga di tempat yang bukan keahlian kita maka kita perlu meluangkan waktu untuk membuat satu standar spesifikasi terhadap barang barang yang mau kita pakai jadi bisa di purchasing ofisernya atau orang belanja ini akan berhubungan dengan orang dapur untuk satu persatu memetakan barang ini standarnya seperti apa ada merek ada harga ada semua perlu disepakati supaya purchasing sendiri juga jelas kalau mau mencari dia akan mencari dengan standar yang seperti apa ayam ayam yang ukurannya berapa ayam negeri ayam kampung ayam pejantan semuanya itu berbeda-beda jadi perlu sekali untuk menyepakati barang-barang yang mau dipakai nah lalu purchasing juga memastikan barang yang sudah di order tersebut terkirim sesuai dengan purchase order di masing-masing departemen dan terakhir mereka harus follow up apakah barang yang kita yang dikirim itu sudah sesuai happy enggak chef ini pakai barang yang tadi dikirim sama purchasing ini gitu karena kalau barangnya enggak sesuai dan dipaksakan untuk diproduksi ya pasti hasilnya enggak konsisten ya cabai ini enggak ada pakai cabai yang lain terus barangnya enggak fresh cabainya udah mau busuk dan banyak hal yang ya karena ini memang penting sekali untuk di perhatikan oke yang terakhir ini ada contoh standar purchase spesifikasi jadi saya kira banyak seperti ini ada di google ini contoh karena barangnya banyak tentu kita harus lakukan grouping ini ayam grupnya poultry item namesnya chicken 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 broiler ukurannya 1,2 kilo with skin alternative name whole chicken with skin nah brand kalau ada mesti kita masukkan brandnya apapun ayamku ayam lain-lain harganya estimate harganya berapa nah beratnya berapa supplier yang selama ini dipakai siapa alternatif lain kalau supplier yang bersangkutan tidak ada siapa jadi ini perlu disepakati nah sebelum memilih supplier ini kita perlu menjelaskan dulu spesifikasi yang kita butuhkan seperti apa cara kualitas ayam kita maunya warnanya kulitnya cerah atau ke pink sedikit kita tidak mau ayam yang memar atau keluar item-itemnya kayak gosong kita mau kulit sama dagingnya masih nempel kita mau dagingnya itu dadanya kenceng terus kita tidak mau ada bagian-bagian dari ayam yang kering mungkin kalau di pasar kan banyak tuh ayam yang di jaring-jaring di meja itu kan sudah kering beda mungkin kalau kita lihat ayam di supermarket kok bisa cantik bisa bagus ya karena supermarket tersebut menerapkan standard purchase spesifikasi di suppliernya mereka dan beratnya bisa sama semua kalau paha pahanya kurang lebih ukurannya sama sehingga di display juga bagus terus ada lagi packaging spesifikasinya seperti apa harus dibungkus satu-satu atau dimasukin stereofoam untuk semua item mungkin ada buah oh kita maunya kalau alpukat itu dibungkus satu-satu supaya tidak kalau dikirim tidak penyok mungkin itu nanti bisa disepakati karena kita mau hasil yang konsisten pengiriman kalau pengiriman ini juga sangat penting karena ayam dulu kita juga pernah ngalami sudah diproduksi ternyata tidak fresh ternyata setelah kita cek barang itu datangnya siang padahal ayam itu sudah di luar cukup lama dari pasar lalu datang ke tempat juga tidak langsung dibercikan tidak langsung disimpan sehingga kondisinya sudah kurang baik sejak saat itu kita minta untuk penjualnya kalau mau ngirim dikasih sepatu jadi ayam itu dikirim masih kondisi dingin meskipun di perjalanan mungkin macet jauh dan segala macam standar yang kita mau kalau datang barangnya harus dingin kita cek semuanya temperaturnya dingin apa enggak terus juga spesifikasi yang lain setelah semuanya oke baru kita terima dan kita kirimkan ke outlet yang bersangkutan terus yang terakhir untuk menjaga produk konsisten itu kita juga perlu memperhatikan storing kita penyimpanan kita jadi storekeeper ataupun kepala dapur bertanggung jawab atau mungkin baker kalau di industri roti dia bertanggung jawab untuk semua barang yang dia terima oh kalau tepung menyimpannya dimana supaya enggak cepat kutuan enggak kena air juga oh kalau keju harus menyimpannya dimana kalau susu harus menyimpannya dimana jadi semua itu juga ada standar penyimpanan dan jangka waktunya berapa lama juga jadi kalau kondisi penyimpanan dan prosedur penyimpanan yang buruk itu akan memengaruhi kualitas produk makanan dan minuman kita barangnya datangnya bagus tapi penyimpanannya enggak baik ya sudah pasti dimasak hasilnya juga tidak baik pula nah contoh yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah temperatur pendingin yang kedua adalah sistem vivo nah ini sangat penting jadi barang yang datang duluan harus kita pakai duluan biasanya yang terjadi di dapur seperti itu karena barang yang datang duluan pasti lebih cepat rusak bahkan barang itu kalau datang kita harus sortir dulu nih yang datang ada yang kurang baik itu kita pakai duluan supaya kita enggak ada pembuangan barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi di vivo ini sangat penting buat kita menjaga konsistensi produk kita nah poin yang kedua tadi mungkin saya rangkum dalam empat poin untuk bagaimana menjaga sebuah produk yang konsisten hal-hal apa yang perlu kita perhatikan nah sekarang yang kedua mengenai efisien efisien sendiri menurut saya saya buat menjadi tiga hal efisien itu artinya cepat yang kedua tepat yang ketiga hemat nah bagaimana 123 ini semuanya bisa bersinergi ya biasanya ada yang cepat tapi tidak tepat ada yang cepat tapi mahal tidak hemat nah bagaimana kita bisa membuat satu produk yang efisien yang kita bisa bersaing dengan kompetitor kita ya tentunya kita harus bisa menyajikan produk yang mempunyai tiga indikator ini nah untuk bisa menghasilkan produk yang efisien kita harus ngukur pemborosan yang mungkin sudah kita jalani selama ini nah dua pemborosan yang bisa kita identifikasi itu yang pertama ada pemborosan waktu dan pemborosan biaya jadi dua hal ini mengalibatkan tidak efisien dari produksi kita nah gimana caranya untuk kita tahu apa yang bisa kita efisienkan itu kita harus petakan dulu end to end prosesnya jadi proses dari awal sampai akhir produksi yang kita mau cek itu coba kita lihat mungkin kalau ada satu produk yang kita jualannya kuantitasnya sangat banyak nah itu perlu kita cek dari mulai barang ini dibeli dari mulai barang ini datang diperiksa disimpan dimasak lalu dijual apakah ada proses yang sebetulnya tidak perlu atau tidak efektif oh sudah dicuci disimpan nanti kalau dicuci lagi atau seperti apa itu bisa kita hilangkan oh sekali aja dicuci nah tinggal satu persatu kita lihat kalau memang sudah cukup tidak ada yang bisa dikurangkan ya berarti kita bisa bilang prosesnya sudah efisien sudah cukup baik jadi langkahnya kita bisa panggil tim yang terlibat dan kita petakan dulu prosesnya dari mulai purchase dari mulai semua karena itu satu rantai sampai kita bisa menyajikan satu produk ke customer ini tinggal proses apa yang mau kita kontrol kita cek bisa proses purchasing juga bisa dari mulai bisa proses produksi juga bisa tapi yang jelas dari kita memetakan itu kita akan melihat oh borosnya di sini borosnya di situ salah ada proses di sini salah ada proses di situ kenapa kok lama sekali produksinya padahal bisa lebih cepat nah itu ada pemborosan waktu juga kadang enggak cuman biaya yang kita lihat wah ini boros ini boros itu tapi kita enggak sadar kadang boros waktu juga ujung-ujungnya biaya juga jadi dua hal ini kalau kita bisa petakan sesuai dengan lini industri kita kita bisa lebih efektif jadi kita enggak perlu naikin harga tapi meskipun harga naik kita masih bisa menseasati dengan memeriksa apakah ada biaya-biaya yang seharusnya enggak perlu kita keluarkan dan itu harus sifatnya permanen kalau kita mau lakuin cost reduction itu enggak bisa yang incidental maksudnya wah ngurangin pegawai nah itu bukan menjadi strategi untuk mengurangi biaya karena kalau kita memang butuh ya mau enggak mau pegawai harus ada tapi apa yang kita bisa kurangkan kita bisa cari lihat satu persatu yang mana yang tidak perlu sebetulnya oke terus topik yang terakhir yaitu berkembang jadi ya saya bersyukur sampai hari ini diberikan berkat untuk bisa berkembang menambah outlet dan dan ya banyak hal yang memang berkembang itu yang saya rasakan ada suka-dukanya juga jadi kalau ngelihat result-nya ya memang seneng tapi kalau dulu mungkin pas menghadapi masalah juga sempat mengalami apa ya situasi yang dimana cukup stressful situasi yang cukup menyita energi pikiran tapi ya satu hal kalau kita sudah yakini apa yang kita lakukan dan kita komitmen ya pelan-pelan prosesnya akan terlihat nah saya juga bagikan tiga hal yang menurut saya bisa memicu perkembangan dari usaha yang sudah saya rintis ini jadi berkembangan nomor saya menurut saya nomor satu itu adalah masalah manajemen yang mungkin pada waktu satu outlet dulu kita gak butuh banyak ilmu manajemen yang penting jual makanan makanan enak beres gitu cuman kalau kita sudah mau memperkembang tantangan yang besar yang pertama menurut saya ya di manajemen ini jadi kalau manajemennya siap manajemennya kuat ya mau buka cabang satu tahun 10-20 ya tinggal buka gitu tinggal mikirin masalah capital mungkin uang tapi kalau manajemennya gak gak mumpuni atau tidak ada timnya lah terus gimana ya untuk itu kita sadari manajemen itu sangat penting jadi bisnis untuk berkembang pasti kita mesti profitable harus bisnis itu harus menguntungkan kalau enggak ya kita kerja capek tapi kita gak bisa apa ya kita gak bisa memaksimalkan gitu sayang nah terus untuk bisnis bisa profit itu kita butuh tim karena satu usaha FNB ini bagiannya banyak sama kayak kita mungkin main olahraga atau apapun kita gak bisa cetak skor sendiri kita mesti bagi-bagi sama tim yang lain yang punya spesiality bermacam-macam saya bersyukur punya partner ya kakak saya ada partner juga teman saya kita punya masing-masing strength point sendiri nah disitu kita menjadi lebih enak dalam kita bekerja bisa fokus dan di sisi lain juga kita gak khawatir karena sudah ada yang menteker dengan sesuai dengan keahliannya mereka nah jadi kita mesti solid kita mesti punya tim yang betul-betul mengerti apa yang mereka lakukan supaya ujung-ujungnya dampaknya akan dirasakan ke customer hasilnya juga dirasakan ke customer ya kita bisa bikin produk konsisten tapi kita gak bisa ngatur keuangan akhirnya uangnya gak karuan gak jelas juga sama aja kita gak gak bisa berkembang nantinya jadi ya untuk bisa membentuk tim yang solid ya kita membutuhkan manajemen yang baik jadi kita mesti punya manajemen yang sehat supaya bisnisnya sehat supaya sehat bagaimana ya kita mesti banyak mempelajari hal-hal baru untuk bagaimana masing-masing kita sebagai leader ini bisa berkembang dan mengembangkan mereka itu yang menurut saya menjadi tantangan selama ini untuk berkembang nah yang kedua adalah kompetisi jadi ya kalau gak ada kompetisi kita kerasanya kayak santai gitu maksudnya ya begini aja udah enak udah cukup tapi dengan adanya kompetisi nah itu membuat kita lebih terpacu dan kita membuat lebih ya mau gak mau kita harus ngapain nih gitu mungkin kita diam aja ya ya jadi kompetisi buat saya menjadi satu apa pemicu untuk berkembang nah yang terakhir menurut saya adalah jalan-jalan ya atau disini lebih ke membuka mindset dan pikiran kita untuk sesuatu yang baru gak harus keluar negeri di dalam negeri juga banyak tempat yang kita bisa eksplor kebetulan saat ini saya juga FNB ini adanya di Semarang semua jadi seringkali kalau mungkin main ke Jakarta ke Bali mungkin ke Bandung mungkin nah itu ada ide-ide yang bisa menambah wawasan kita dan ya kita bisa lihat apakah memungkinkan untuk kita aplikasikan juga di bisnis yang kita jalani saat ini jadi yang penting mau membuka wawasan mau melihat hal-hal baru di luar sana itu ada apa sih lagi rame apa sih jadi itu gak boleh berhenti karena ya bisnis yang baik ya bisnis yang selalu bisa mengikuti perkembangan jadi bisa mengikuti seperti case kemarin kita sempat pandemi covid ya mau gak mau apa nih yang mesti dilakuin ya kita mesti mikirin lebih ke online mungkin kita mikirin bagaimana caranya efisiensi oh ini kita mesti cut yang gak perlu kita mesti kurangin jadi ya banyak hal-hal yang jujur kita juga dapat hikmahnya dari pandemi kemarin ya memang di bulan-bulan awal cukup berat cuman ya banyak yang mengharuskan kita untuk berpikir lebih keras untuk bagaimana mempertahankan semua tim yang ada dan kita sendiri tetap survive dalam kondisi yang ada waktu itu ya di Tuhan semuanya masih diberikan jalan apapun semua kita bisa diskusikan dengan karyawan dan kita semua akhirnya bisa melalui masa pandemi waktu itu dengan cukup baik ya mungkin dari saya kurang lebih seperti itu ringkasannya nah mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau seperti apa silahkan terima kasih Pak Ivan sama-sama Bu ini keren ya keren banget ya Pak Aan ini jangan menginspirasi ini malah kayak apa ya dibuka habis ini apa ya rahasia bisnisnya ini keren banget ini bahkan kalau teman-teman mau yang mau buka usaha Soto sekarang sudah bisa loh ini gak ada resepnya ngeri-ngeri dan ternyata untuk menjadi usaha yang berkembang itu gak langsungan Pak Ivan ya Pak Aan ternyata butuh tahapan konsistensi kemudian efisiensi tadinya saya pikir itu karena keberuntungan Pak Ivan ini benar jadi kalau menurut Pak Ivan gimana apakah konsistensi efisien dan berkembang ini merupakan komponen yang multiple choice kita bisa pilih salah satu begitu atau ini merupakan sebuah sekuens iya alur ya jadi saling mensupport satu sama lain kita bisa berkembang tapi gak bisa jaga konsistensi juga gak mungkin jadi ya semuanya kayak roda yang harus mensupport satu sama lain ya ini menarik loh ini rahasia bisnis loh teman-teman jadi kalau saya jadi ingat ya buku dari apa itu cash flow quadrant dari siapa itu pengarang yang saya lupa ada mulai dari employee dan yang terakhir adalah investor semua orang pengen investor semua orang pengen jadi investor tapi lupa bahwa itu adalah sebuah sequence jadi apabila kita menganalogikan dengan yang disampaikan oleh Pak Ivan konsistensi efisien dan berkembang ini merupakan sebuah sequence yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan kalau kita mau berkembang langkah pertamanya kita harus bisa bikin bisnis kita produksinya ini mempunyai konsistensi yang baik nah itu kuncinya kayaknya nah ini juga related dengan apa nih kekuatannya Bu Kristina ya di teknologi pangan mungkin bisa sharing sedikit konsistensi ya tadinya saya berpikir kalau suatu restoran itu yang memang ini ya intinya itu kalau memasak itu kan seorang chef yang menentukan tadinya saya berpikir hanya mengambil satu sendok teh daram gitu ya Pak Ivan terus habis itu satu jumput gula misalkan ya ternyata ini lengkap sekali untuk standar resipinya semua harus tertulis kemudian standar porsian dan itu luar biasa sekali Pak Aan ini saya jadi tahu nah teman-teman mungkin boleh open cam dong supaya kita juga bisa saling mengenal satu sama lain ya mungkin dari teman-teman juga mau komentar atau mau bertanya silahkan gak apa-apa mau ditulis melalui chat boleh mau langsung open mic ya boleh begitu ya Putina ya ini sudah ada di tengah kita nih banyak ini ya yang mengikuti Zoom ini Pak Ivan yang usahakan bapak teman-teman yang memang punya usaha sebagian besar usahanya bikin ya ada donut cake kemudian ada buttercup ada juga kuliner saya saya akan ter iya ya silahkan ibu kalau akan sharing silahkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan ibu Adhijaya silahkan tadi akan menyampaikan sesuatu kita relax aja ya kita lanjutkan kupas tuntasnya ya Pak An ini ya kupas tuntas Ivan ini silahkan ibu Adhijaya ibu Adhijaya eh ibu Heni ya Adhijaya itu usahanya ya masih di mute ibu ya bisa dibuka voice-nya bisa di unmute dulu oke sambil sambil menunggu tadi sudah ada catatan pertanyaan dari Romo Thomas Ari Wibowo Romo silahkan menyampaikan langsung saja saya persilahkan di situ sudah ada ya 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 rasanya pekerja itu ya oh baiklah saya izin membacakan ya Romo ya silahkan ini ya oke dari Romo Thomas Ari Wibowo ini menanyakan ke Pak Iban Pak Iban rasa makanan dan minuman itu kan subjektif ya menurut Romo kadang bagi Romo menu itu sudah enak sesuai selera tetapi belum tentu pemasaknya mungkin merasakan menu itu hal yang berbeda gitu ya belum lagi nantinya ketika dirasakan oleh pelanggan apakah ada standarnya atau ukuran sehingga menu itu bisa diterima oleh semua orang baik itu chefnya ataupun pelanggannya begitu Pak Iban pertanyaan dari Romo Thomas Ari ya saya persilahkan Pak Iban ya kalau standar tentu kita bisnis owner kita yang memutuskan memang kita ada kita punya chef yang membantu untuk mengkreasikan sebuah makanan atau memasak sesuai standar yang diinginkan tapi untuk yang mesti tetap palu oh seperti ini pedasnya segini ini kemanisan ini kurang kurang banyak porsinya ya harus dari diri kita sendiri nah kita sendiri mesti punya riset dulu nih dari market yang sudah ada mungkin sekarang oh kalau di Semarang banyak yang bilang sukanya manis oh sukanya begini nah apakah itu valid atau enggak ya kita perlu sampling mungkin kita bisa udang teman-teman yang dari 10 orang kalau memang bisa kita lihat kita pagil untuk testing apakah oke atau enggak itu bisa membantu kita untuk menentukan oh ini bakal layak kita launching atau perlu kita riset lagi wah ini masih kurang Pak coba diperbaikin lagi dikasih waktu lagi jadi tentu ya standar balik lagi ke tangan kita sebagai yang punya usaha yang kita yang punya keyakinan juga wah pasti laku nih kalau jual ini ya kalaupun enggak laku ya sudah tinggal coba yang lain tapi untuk harapannya dengan pengalaman kita dari industri kita tahu oh market ini tuian seperti ini ya mungkin enggak semuanya pasti tapi at least dari 10 orang ya 8 atau 7 orang itu buka itu sudah cukup menjadi gurunya kita ya Pak Iban sih perlu ada survey market ya Pak Iban ya ya kira-kira nanti kalau ada survey market lagi boleh ngundasnya ya Pak Iban ya siap saya ingin menambahkan juga sedikit ya jadi salah satu kunci dari sebuah usaha F&B yang sukses itu adalah rasa harus bisa diterima oleh target market kita atau dengan kata lain produknya tuh harus enak gitu kalau enggak enak ya jangan usaha F&B lah kira-kira gitu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Iban bahwa itu sesuai dengan keputusan kita sendiri selaku owner kita mau enaknya seperti apa kriteria enaknya kita ini memang benar-benar diterima oleh target market atau enggak gitu jadi menurut saya betul sekali yang disampaikan oleh Pak Iban kita selaku business owner selaku pemilik usaha ya kita harus bisa mendefinisikan enak itu dalam produk kita ya itu mungkin sedikit tambahan kita nih tambahan dari saya disesuaikan juga tempatnya ya Pak Aan ya tempatnya mendukung ya suasana yang terbentuk Indonesia itu akan mendukung oke baik Romo apakah masih ada tambahan untuk tadi yang sudah dijawab oleh Pak Iban Romo iya terima kasih Pak Aan bisa melanjutkan oke saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya bagaimana cara memastikan standar atau dokumen kerja yang sudah diberikan itu dilaksanakan oleh tim nah ini mungkin ada tips atau insight dari Pak Iban silahkan Pak ya yang pasti kita mesti lakukan yang namanya audit untuk memastikan standar itu sudah dipakai atau belum tapi kalau pun enggak kita bisa ngecek dari penjualan versus pemakaian bahan dari situ juga akan kelihatan apakah kalau rasa mau enggak mau ya kita harus terjun langsung atau kita coba memesan apakah sesuai atau tidak tapi kalau kita juga mau memastikan pemakaian bahannya ini apakah sudah sesuai kita perlu menarik data penjualan kita kalikan dengan harusnya resep yang kita pakai dan dari situ sebetulnya kita bisa melihat apakah dipakai enggak sini standar resep gitu loh kalau ada selisih yang cukup jauh ya kemungkinan enggak dipakai atau sesuai karpedewi gitu ini udah lah ayamnya adanya cuman dua udah gak apa-apa masak dua belum ada belum datang lagi lupa ngorder lah apalah gitu loh daripada nanti gak jualan dimarahin barangnya kosong yaudahlah pakai aja deh nah itu nah kita bisa ngecek loh ini kenapa kok ada ayamnya kok plus seharusnya kita pakainya sekian kok ini kok cuman sekian gitu jadi plus juga bukan berarti baik minus ya juga merugikan jadi ya kita bisa ya mungkin dengan zaman sekarang banyak digitalisasi ya kita bisa banyak mendapatkan bantuan dari situ untuk alertnya kita oh ini kayaknya udah keluar dari radar atau gimana gitu tapi kalau rasa ya mau gak mau memang harus ya kita kuatin dari dari waiter kita untuk banyak tanya ke tamu mungkin gak mungkin setiap makanan kita mesti cobain terus tapi kita mengukur kepuasan tamu gimana bu makanannya hari ini oh kok gak dihabisin mungkin ada makanan yang nah itu biasanya tanda-tanda maka ada pergeseran resep mungkin resepnya sama tapi teknik masaknya berbeda ada yang di skip gak di gak diapain dulu itu juga pastinya berpengaruh ya biasanya di coaching kalau seperti itu ya memang sudah ada datanya ya kita sampaikan memang kita butuh lebih diperhatikan di area yang mana yang memang banyak dapat komplain nasi keras mungkin apa itu ya kalau resep memang isunya lumayan lah pasti itemnya banyak soalnya ya nah mungkin sedikit memperdalam lagi ya itu kan kalau sudah terjadi situasinya dimana kita bisa menarik data dari POS kita bisa menarik insight atau review dari konsumen tapi pada waktu sebelum itu semua terjadi sering gak Pak Ivan mungkin mengalamin situasi dimana kita sudah punya resep sudah punya acuan baku dan kemudian kita meng-hire seorang chef atau asisten atau apapun itu role-nya kemudian beliau ngomong saya kan ahli di bidang ini saya tahu makanan yang enak itu seperti ini ya mungkin dia di depan kita ngomong ya 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 tapi pada prakteknya dia gak akan melakukan sesuai yang sudah kita resepkan atau kita bakukan kira-kira tipsnya bagaimana Pak Ivan untuk mengatasi masalah itu ya kita mesti mesti coba ngobrol dengan dengan yang yang fair lah maksudnya kalau memang standar ini menurut kamu enak kalau memang kita sendiri sebagai personer memang kita gak menyempahkati itu ya berarti sudah gak sama standarnya kalau standarnya sudah gak sama ya gak usah dipakai kita waduh ya mohon maaf Pak kalau seperti ini Bapak bilangnya sudah oke tapi kita mesti bisa menjelaskan gitu menurut kita gak oke-nya dimana oh ininya keras ininya gak konsistennya dimana itu kita sendiri mesti bisa kasih penjelasan hopefully kalau ya mereka mau di coaching ya kita coba lagi kita kasih tempatan oke coba di cuma memang ya sebuah tantangan ketika kita meng meng-hire seorang profesional ya mereka tantangannya mereka mungkin pernah sukses di tempatnya yang lama tapi kan disini kan satu market baru yang dimana kita lebih mengerti oh yang kita mau bikin kita mesti harus jelas kita kita mau bikin untuk siapa dan seperti apa sehingga itu ya kadang-kadang ketidakjelasan itu yang menjadi celah buat mereka membelokkan gitu loh ini begini aja di tempat saya begini di tempat saya begitu jadi kita sendiri mesti punya satu fondasi yang kuat terhadap apa yang mau kita bikin konsepnya seperti apa kalau memang kita pengen memang kita mau ngejarnya healthy atau seperti apa atau mungkin standar manis asin ya itu kita akan pasti bisa ngasih why-nya ke mereka ya fully mereka paham oh kenapa kok si owner kok maunya begitu gitu sehingga mereka ya harusnya mau mengikutilah ya oke terima kasih Pak Ivan ini yang tanya Pak siapa nih Pak Purwoko ya Omah Mesem mungkin boleh tolong open kameranya Pak terima kasih Pak masih mute Pak masih mute bisa di ambil oke selamat siang berkata selamat siang ya Pak siang Pak Omah Mesem dimana ya Pak kami ada di Sambiroto Pak Pak Rokisanto Petros Sambiroto oke Pak nah Pak Purwoko saya ingin bertanya supaya lebih jelas pertanyaannya ya jadi Bapak mengatakan dan bila mana ada komplain bagaimana handling dan perbaikannya ini komplain dari siapa nih Pak mungkin yang lebih dimasukkan oleh Bapak komplain dari customer atau komplain dari tim pintaran kita baik terima kasih Pak kalau tadi saya sih lebih cenderung dari customer ya sudah dijawab Pak Ivan tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa jadi standar yang kita buat ternyata tidak relevan atau tidak applicable tapi tadi Pak Ivan juga sudah menjelaskan bahwasannya proses owner lah bisnis owner lah yang memang kita harus pegang kendali tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi masukan dari tim mungkin bisa jadi itu jadi yang paling baik bisa jadi untuk jadi masukan jadi lebih baik lagi mungkin seperti itu Pak ya thank you Pak Omah Maisam ini produknya apa Pak? kebetulan kami ada afiliasi saat ini fokus untuk di jasa pengantaran Pak jadi kami startup untuk pengantaran delivery barang jadi sekaligus mohon izin promosi juga jadi kami beserta teman-teman di area Sambiroto itu ada aplikasi namanya Lapak Pladha mungkin beberapa kali dari Ibu Bapak di Katedral juga sudah pernah kami sounding kami melayani untuk pengantaran delivery barang di area Kota Semarang sementara ini flat rate atau bagaimana itu Pak? ya Bapak biayanya flat atau tergantung jarak? betul ada dua kami dengan aplikasi instan sesuai dengan jarak yang kedua adalah kami ada untuk rate langganan jadi untuk rate langganan memang kami segmennya adalah teman-teman UMKM untuk sekali pengantaran flat Kota Semarang Rp50.000 untuk 4 alamat dengan beban maksimal per itemnya 5 kg oke ini nanti kita lanjut lagi ya Pak ngobrol-ngobrolnya ini menarik usahanya Pak Purwoko ini dan teman-teman nanti kita lanjut berikutnya terima kasih bergantung terima kasih Pak silahkan mungkin untuk pertanyaan berikutnya ya jadi kita saling mendukung juga ya hantar UMKM keren ini ini ada pertanyaan dari Stephen Caprielo Stephen bisa on-camp? ini sepertinya alumni dari Unica Sugio Pranota ya 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 siang promo Pak semuanya ya mungkin disampaikan langsung aja ya ini ini dulu mahasiswa saya silahkan ya siang Pak Iban mau tanya misalnya kalau standar itu kan dedikasi ke misalnya ke chef atau ke karyawan gimana cara menjaga biar resep itu misalnya gak keluar misalnya nanti karyawannya keluar terus buka usai sendiri atau bagaimana itu apa ada persenjiannya atau mungkin bahan-bahannya kita labelin gitu atau bagaimana supaya gak ketahuan misalnya bumbunya gitu terima kasih ya oke oke kalau sebetulnya kalau caranya bagaimana itu ya kita tinggal bisa breakdown resipi tadi misalkan kayak kita ngomong bikin soto ya mau gak mau ya kita sendiri yang bikin pastenya gitu jadi mungkin memang di usaha yang awal-awal dulu juga saya sendiri masih teribet langsung dan apa ya memang beberapa produksi memang masih saya handle sendiri tapi kalau sudah memang kita delegasikan juga jadi kalau ditanya karyawan ini kalau keluar bisa bikin apa enggak mungkin tidak bisa tidak bisa sama ya cuman karena memang kalau di tempat kami itu divisinya cukup banyak jadi yang bikin bumbu ya bumbu saja yang bikin potong-potong daging ya potong-potong daging saja ya mereka kan bisa bikin restoran ya kalau bergabung semuanya satu-satu satu-satu ya mungkin bisa tapi balik lagi kalau bisnis itu kan juga syarat dengan presence-nya kita ya maksudnya brand itu muncul enggak hanya dari produk yang excellent saja tapi rohnya kita itu kan juga kita taruh di situ ya supaya apa ya mungkin produknya bisa sama tapi dalam mengemas itu kan satu keahlian tersendiri juga jadi seorang chef mungkin ya belum cukup menguasai di bidang yang lain mungkin di bidang bagaimana dia mengemas sebuah konsep terus bagaimana dia menganalisa market jadi kalau hari ini mungkin dari pengalaman saya yang sudah cukup lama resep itu bukan menjadi satu faktor kesuksesan yang utama berhadap sebuah industri karena kita bisa dengan mudah untuk mau cari resep tapi keseluruhan proses ini rantai tadi kalau sudah punya resep bisa konsisten kalau sudah konsisten bisa bikin profit kalau bisa bikin profit bisa berkembang jadi ya mungkin hal-hal ini yang perlu diperhatikan juga kalau mau berkembang gitu jadi resep ya salah satu faktor memang saya menurut saya itu yang paling penting juga karena tidak ada resep kita tidak tahu kita mau membuat proses selanjutnya bagaimana ya itu tergantung kita bisa open juga kita bisa kalau kita tidak siap boleh juga kita breakdown prosesnya dan nanti base-nya saya yang bikin ya tiga hari sekali bikin soto base seperti itu tapi kalau kita mau percayakan juga tidak ada salahnya juga lebih tinggal kita yang bisa melihat senyaman apa dan sesiapa apa kita terhadap manajemen kita gitu ya Pak Iban jadi memang ada spesialisasi untuk masing-masing kegiatan ya Pak Iban ya dan ya untuk resep utamanya bisa dilakukan oleh ownernya kalau memang itu konfidensial Stephen bisa menyampaikan usahanya mungkin bisa promo juga oh ya sebenarnya ini lagi agak berhenti gitu sih saya jualan nasi panggang gitu like rice PPO panggang ya sekarang sudah mulai aktif lagi ya ya baru prepare mau oke baik tetap semangat ya terima kasih nasi panggang itu nasi bakar maksudnya ya bukan nasi panggang pakai keju gitu saus ada black pepper periaki kita beda generasi sih ya soalnya oke terima kasih berikutnya kita melanjutkan ya taunya ayam mainan oke iya saya taunya nasi pertanyaan berikutnya dari Bu Heni ya bagaimana caranya memulai usaha lagi setelah pandemi mungkin usaha Bu Heni ini terdampak pandemi usahanya di bidang catering dan bakery nah tapi sebelum Pak Ivan menjawab saya mau tanya sedikit sama Pak Ivan terkait dengan pertanyaannya Bu Heni Pak Ivan itu pernah gagal gak sih sebenarnya dan bagaimana cara ngatasin apa ya motivasinya supaya bisa mulai lagi begitu kenapa Pak Ivan kalau gagal pasti pernah jadi saya sempat dulu di awal kali mau open restoran di Powery namanya di Amatiani itu ya memang kita bikin satu konsep yang baru waktu itu juga ada chef yang baru juga yang pada waktu itu menurut saya standarnya cukup baik tetapi memang ada faktor dari kami juga sebagai manajemen mungkin mungkin juga pada waktu itu masih belum cukup matang terus juga dari chef tersebut juga yang tadinya kita testing buat 10 orang mungkin dengan masak yang kondisi yang tenang yang enak itu hasilnya baik tapi ketika sudah buka ternyata orderingnya gak benar timnya kocar kacir nah itu bikin amburadul nah padahal kan kalau di restoran sendiri kesan pertama itu kan sangat penting jadi pada waktu itu ya kita lagi awal zamannya banyak sosial media ya banyak review yang tidak cukup baik disitu dan saya sendiri juga waktu itu sedang mengurusi restoran satunya lagi yang baru buka juga jadi ya saya coba atasi dengan kita tutup restorannya itu sementara untuk mencari kandidat chef yang lebih mempunyai pengalaman untuk memanage restoran dengan skala yang lebih besar itu bisa dibilang kurang lebih tiga bulan kita tutup dan kita reopening kembali dan pada waktu itu juga butuh waktu untuk kita bisa apa ya bisa kembali lagi naikin target revenue revenue yang ada dan ya puji Tuhan waktu itu ya stress sekali sih cuman ya kita yakin ya cuman mikir aja gimana supaya jangan sampai usaha yang sudah kita mulai ini mungkin belum sampai kita memikir ganti konsep apa tapi ya itu mungkin akan akan ada langkah terakhir ya harapannya ke depan itu ya kita meminimalisir lah meminimalisir dengan banyaknya faktor yang kita pertimbangkan supaya nextnya nggak nggak gagal lagi jadi ya memang kalau ditanya gimana caranya ya waktu itu ya cuman fight aja karena udah telanjur semuanya kan karyawan juga sudah masuk semua sudah jadi jadi nggak ada kata-kata untuk mundur ya mungkin kalau mau ekstrim ya bikin memang yang proper sekalian gitu jadi kalau menutup sayang mau nggak mau di di ajar divide ya mungkin Bu Heni bisa open mic-nya Unmute Saya juga mencoba untuk kembali bangkit untuk memulai usaha lagi tapi rasanya karena sekarang saingan semakin banyak sekali anak-anak muda sekitar kota parti itu banyak sekalian walaupun mereka saya yang sudah dibilang senior tapi sekarang sungguh-sungguh apa ya sungguh-sungguh don namun ini mulai mulai sedikit bangkit kemudian tadi Pak Ivan memberikan contoh-contoh yang sungguh-in untuk bisa memulai lagi untuk bisa bangkit lagi namun perlu waktu ya Pak Ivan ya manajemennya terutama manajemen yang Pak Ivan berikan sungguh-sungguh bagus dan sangat baik akan saya contoh mudah-mudahan saya bisa bangkit lagi seperti dulu ya Pak Ivan ada yang mau ditambahkan mungkin terkait pertanyaan Bu Hedy ya mungkin butuh itu sih butuh kalau kita belum cukup yakin ya berarti mungkin kita butuh tangan-tangan yang lain yang akan membantu di proses yang lain yang kita enggak enggak yakin gitu kalau memang mungkin ini Bu fokusnya di produk ya sudah jadi mungkin bisa cari anak muda yang fokusnya di penjualan mungkin jadi itu pastinya akan lebih membantu kita lebih cepat untuk ya bisa apa ya bisa langsung jualan dengan hasil yang harapannya maksimal daripada kita jalanin sendiri apakah itu menjawab pertanyaan Bu Hedy mungkin atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi silahkan ya semoga semangat ya Bu supaya bisa bangkit kembali dan seperti tadi yang disampaikan Pak Ivan mungkin boleh mencoba untuk berkolaborasi dengan anak-anak muda ya sementara terima kasih itu baru mau mencari modal lagi untuk kalau modal nanti mintanya sama Romo Bu oke oke kita teruskan ya silahkan Tina sepertinya sepertinya waktunya sudah melewati ini sesi Q&A bagaimana Pak Irawan apakah masih ada waktu terima kasih bisa ujian bisa ujian dulu oh ini ada yang mau bertanya lagi terus aja mungkin gak apa-apa ya ya Pak Irawan ya gimana Pak Irawan oh terus lanjutkan oke ya baik ini sebenarnya pertanyaannya sama bagaimana bagaimana mengatasi kondisi yang lesu di masa pandemi ini supaya bisa kembali bangkit gitu ya jadi sepertinya dari jawab Pak Iwan ya harus tetap semangat bagaimana Pak Iwan akan menambahkan apa itu Bu untuk mengatasi kondisi yang lesu supaya bisa kembali bangkit jalan-jalan itu mungkin cari ide menarik saya nambahkan sedikit ini sesuai dengan perhatian gereja perhatian gereja itu kan kecil lemah apa itu tersingkir nah untuk itu kita itu ada di sini kita membuat program yang namanya Sedayu jadi semoga apa yang kami lakukan ini dari PSI Kevikapan Semarang beserta dengan pengurus PSI dari Paroki itu bisa membantu Bapak Ibu untuk apa ya mengugah semangat kembali bagaimana kita berupaya bersama-sama untuk bangkit terutama akibat dampak dari pandemi yang kemarin kita alamin bersama dengan kita bisa berkolaborasi dengan kita bisa berkomunitas bersama ya semoga kita bisa saling membantu dan salah satunya yang kita coba tawarkan adalah bagaimana menambah peluang untuk memperluas jangkauan pemasaran usaha kita makanya Bapak Ibu tidak salah bila Bapak Ibu bergabung di platform Sedayu Pini semoga bisa menambah semangat ya oke kita teruskan pertanyaan berikutnya jadi antara UMKM bisa saling menguatkan ya Pak Aan iya betul semua sudah tersampaikan Pak Aan untuk pertanyaannya oh sedang tidak ada lagi ya ibu junior sudah terjawab juga oleh Pak Iban oke ada yang mau open mic untuk bertanya langsung kalau mungkin tidak mau ngetik ini pertanyaan terakhir mungkin ya silahkan kalau ada ya saya Pak Pak boleh silahkan Pak saya usahanya Bekre Bekre saat ini itu sedang banyak lesu karena bahan-bahannya cukup tinggi harganya naiknya kita di desa itu tidak bisa membuat dari HPP bisa naikkan tinggi harga jualnya nah bagaimana kita tracknya supaya istilahnya itu bisa impas lah sekarang ini baru kembang-kempis bagaimana bisa untung kalau kita mau naikkan harga khawatir tidak laku kalau kita tetap dengan harga itu itu khawatir untungnya juga tidak begitu mengembirakan saat ini sedang istilahnya bertahan saja setelah COVID-19 ini tidak bisa kembali seperti semula nah bagaimana membuat HPP ini bisa menjadi bisa ditekan tapi keuntungannya itu ya bisa membayar karyawan karyawan UMK UMR saja kita agak susah karena bertahan dulu setelah COVID-19 ini hampir mungkin semua UMKM ya begitu jadi bertahan bertahan pokoknya jangan sampai tutup jangan sampai PHK karyawan nah gitu saja jadi bagaimana caranya bisa menaikkan lagi lah omsetnya bisa seperti sebelum sebelum COVID lah gitu mungkin trik-triknya pemasaran mungkin Pak Ivan bisa kalau di kota naikkan tinggi dari HPP gampang-gampang saja kalau di desa khawatir-khawatir tidak lagu terima kasih silakan Pak Ivan masih mute masih mute oke kalau kondisinya sebetulnya kami sendiri di Semarang kalau dibandingkan kota-kota besar itu juga ya mungkin kondisinya hampir mirip ya Pak kita juga terbilang di kota kecil atau ya dibandingkan dengan Jakarta Surabaya kita juga ada keraguan untuk mungkin menaikkan negara jual kita gak bisa sama seperti mungkin di Jakarta lebih mudah tapi ada sisi positif juga yang kami lihat kita juga gak sebanyak itu punya pesaing seperti di Jakarta jadi masih banyak ide-ide yang kita bisa pikirkan kita bisa bikin produk yang baru cari yang belum ada mungkin kalau lesu ya kita bisa coba dengan inovasi cari produk yang mungkin di daerah Bapak masih belum banyak dan Bapak merasa wah ini oke dihitung karena belum ada pembanding mungkin kalau produk yang Bapak sudah sudah ada sudah orang sudah bisa membandingkan tapi kalau yang baru kan mungkin masih cukup enak untuk untuk Bapak bisa setting HPP ya kan produk yang bagus gak berarti harus mahal juga bahan bakunya tapi memang dibutuhkan ide kreativitas salah satunya mungkin dengan lihat-lihat jalan-jalan ke kota yang lain yang kira-kira prospeknya bagus wah disini kok bisa ya harga jual segini kok rame ya berarti produk semacam itu bisa dicoba ditiru apa yang rame di kota mana di Malang misalkan atau kota yang serupa dengan kotanya Bapak oh disini yang rame apa ya dari situ mungkin akan muncul ide yang bisa di di eksekusi nah lalu ya kalau saat ini kan cukup mudah ya kita gak harus datang langsung dulu kita bisa googling dulu di daerah-daerah mana yang ada produk-produk yang kira-kira sesuai dengan atau bakery mana yang menurut Bapak saat ini bagus rame ya mungkin kalau ke Semarang ada ada bakery-bakery yang seperti apa yang Bapak inginkan ya itu mungkin bisa jadi tola ukur bisa juga berbicara dengan supplier bahan baku roti gitu ada produk apa nih yang baru yang kita butuh inovasi tapi aku maunya yang murah gitu mereka akan kasih solusi kok pasti karena mereka butuh jualan juga jadi banyak kalau di Semarang ada apa ya ada supplier-supplier roti yang supplier bahan-bahan roti yang saya kira mereka bisa membantu mungkin mungkin Bapak juga bisa cek belinya bahan itu sekarang dimana di supplier yang supplier pokoknya atau Bapak belinya dari toko gitu itu kan akan selisih juga untuk HPP Bapak terus juga ya prosesnya mungkin ada yang bisa diperbaiki supaya HPP-nya itu nggak ya borosnya dimana yang mungkin masih bisa ditekan Pak jadi tetap ada tetap harus dihitung kalau Bapak bilang sekarang nggak nutup itu kira-kira udah tahu belum Pak berapa persen margin profitnya itu katakanlah dulu sebelum pandemi 15% sekarang tinggal 3% gitu perhitungannya sebelum pandemi itu kan bahan-bahan masih agak murah ya setelah pandemi kan naik semua nah kenaikan itu tidak bisa diikuti dengan kenaikan harga paling kalau saya lebih cenderung pada pengecilan produk jadi kalau dulu misalnya gramasi ya kalau dulu 50 gram ya sekarang 45 begitu nah itu dengan begitu itu dan budaya masyarakatnya juga setelah covid itu kan berbeda sering ke kantor atau kemana itu bawanya makanan dari rumah jadi saya produknya kan roti sisir ya misalnya roti sisir biasanya untuk sangu sekarang berbeda lagi nah begitu jadi kita harus memang ya ada produk-produk baru ya kita harus variasi terus tapi selama ini untuk mengembalikan omset sampai sebelum covid itu masih masih belum bisa bahkan sekarang malah persaingan di biasanya kan di kantin-kantin sekolah saya titipkan disitu kalah dengan produk-produk yang besar yang semuanya sebangsin itu harga dua ribunan aja rasanya ya mengalahkan yang dari UMKM gitu banyak produk-produk sekarang itu yang produk-produk besar lah pabrik besar itu masuk ke bawah-bawah dengan harga dua ribu aja sudah enak kita kalah bersaing dengan mesin-mesin yang dari luar kalau saya sebut merek gitu misalnya boleh ya misalnya AUK produknya luar biasa seluruh Indonesia itu persaingannya seperti itu UMKM kita membutuhkan pasar bareng lah gitu saya senang dengan Cik Buyuk ini kalau jadi market yang bersama-sama gitu terima kasih ya Pak mungkin Pak Ivan ada yang mau ditambahkan ya itu Pak jadi kalau ada tadi apa Pak AUK saya banyak produk-produk roti yang besar dan yang murah-murah sekarang ya itu berarti seharusnya menjadi satu ini kita ya karena ya mau gak mau kan berarti itu berkompetisi kita harus berkompetisi dengan produk-produk yang menggunakan mesin yang mempunyai standar yang baik mesin itu kan banyak ya mungkin gak harus yang besar tapi kita bisa memulai mencari tahu bagaimana untuk kita bisa bersaing mungkin brandnya kita bisa perbaiki supaya lebih menarik mungkin kemasannya tapi yang pastikan produk Bapak dulu sudah jalan dan pastinya sudah mempunyai kualitas ya mungkin ada baiknya ditingkatkan dengan cara ya mencoba melakukan riset lagi dari untuk berinovasi tapi harusnya bisa lah Pak untuk bersaing ya pokoknya disyukuri aja supaya bisa kembali minimal bisa meningkat lagi saya izin menambahkan pindah pasar oke saya izin menambahkan ya Pak Ivan Pak siapa nih yang dari bakery Pak namanya Pak Pak Ferry Pak Ferry dari kota mana Pak dari kota mana Pak Banjar Jawa masuknya sayung ya sayung mungkin kalau saya boleh menambahkan itu begini Pak kompetisi itu dimana-mana ada mau usaha apapun itu ada kompetisinya dan kalau tadi yang disampaikan Pak Ivan kompetisi ini menjadi salah satu pemicu kita untuk apa ya mencoba untuk menjadi sedikit lebih baik lagi ke depan permasalahannya adalah mungkin kita itu tidak mempunyai positioning yang cukup kuat di benak market kita tidak cukup yakin kita tidak menyasar segmen market yang siapa begitu nah mungkin kalau saya boleh share ini ada pilihan beberapa macam USP Pak USP adalah unique selling proposition maksudnya begini tidak semua usaha itu harus menjual dengan harga yang termurah mungkin untuk produk yang tadi Bapak sebutkan harganya 2000 untuk satu roti begitu itu memang dia USP nya dia adalah harga itu yang mungkin mereka gembar-gemborkan oh pokoknya termurah kalau gak ada kalau ada yang lebih murah lagi kami bayar harga selisihnya misalkan seperti itu kan kita sering lihat di hypermarket dan lain-lain nah memang positioning dia adalah harga yang termurah tetapi buat kita ini sebagai UMKM itu tidak satu-satunya pilihan ada delapan atribut USP yang kita bisa pilih antara lain kualitas kalau memang kualitas kita itu yang terbaik dan kita memang berusaha menghasilkan produk yang memang terenak konsisten rasanya bentuknya dan lain-lain secara kualitasnya itu memang yang terbaik ya sudah tinggal itu yang kemudian kita gembar-gemborkan ke masyarakat atau ke target market caranya gembar-gemborkan bagaimana kita bisa tuliskan sebagai sebuah tagline misalkan kalau terkait dengan kualitas ambil contoh misalkan mobil BMW BMW ini tagline nya adalah driving pleasures atau apa ya kenikmatan mengemudi dia enggak enggak jual dengan harga murah dia bahkan jual dengan harga yang tinggi tetapi janji itu atau tagline itu yang disampaikan kepada market itu akan nancep di benak mereka jadi maksud saya adalah mungkin sebagai salah satu upaya untuk kita bisa bersaing dengan kompetitor yang menonjolkan harga yang termurah kita bisa sampaikan bahwa kita punya kualitas yang lebih baik itu sebagai salah satu masukan saja Pak nah sejalan dengan itu apa yang menjadi saya share lagi ya apa yang menjadi tujuan dari Segayup ini sungguh sangat relevan dengan situasi yang Bapak alamin saat ini jadi kami ini memang benar-benar berusaha mempertemukan antara pelaku usaha yang berada di di pinggir kota bukan di kota besar dengan para konsumen yang berada di kota besar mungkin dengan platform Segayup ini Bapak bukan hanya menyasar masyarakat yang berada di sekitar area Bapak tapi Bapak bisa menyasar konsumen yang ada di kota Semarang misalkan di tengah kota Semarang nah bagaimana caranya nah kami di platform Segayup itu menawarkan solusinya Pak dengan sebuah aplikasi dengan sebuah platform yang kita coba sinergikan seperti itu Bapak sudah mendaftarkan diri di dalam platform Segayup ya Pak ya ya sudah ya apakah Bapak sudah dibuatkan tokonya belum namanya apa Pak kalau boleh tahu usahanya Romas Backery Romas ya Romas Backery ya nanti saya akan coba follow up saya akan coba cari tahu sekarang tahapnya sampai di mana apakah sudah direkomendasikan oleh pengurus PSE Parogi atau belum atau ada kendala apa saya nanti akan coba Pak karena platform yang kita tawarkan saat ini itu menjadi salah satu upaya untuk membantu teman-teman pelaku UMKM menaikkan revenue beruntungnya cara menaikkan revenue itu kan ada dua mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah pernah tahu sebelumnya ya tapi saya akan ulangi lagi cara menaikkan revenue atau menaikkan omset itu hanya dua karena rumusnya itu adalah jumlah barang yang kita jual dikalikan harga yang kita tawarkan per produknya seperti yang tadi dialami oleh Pak Ferry kalau menaikkan harga ya susah so menaikkan harga kita harus benar-benar mempunyai perhitungan yang cukup masak jangan ngawur lah jangan setamerta kita main turunkan harga begitu saja ini rada susah kita lakukan karena kita harus benar-benar sangat berhati-hati maka alternatif kedua itu menurut kami itu bisa menjadi suatu langkah yang solutif apa itu yaitu menambah produk yang dijual ya sepertinya sepele sekali kan nah ini anak kecil juga tahu begitu oke gak apa-apa tapi tahu gak bagaimana caranya kita menaikkan jumlah barang yang akan kita jual nah sedayuk ini menawarkan apa ya memperluas jangkauan pemasarannya memperluas jangkauan dimana orang dari manapun itu bisa memesan produk Bapak secara langsung tidak perlu kenal dengan Bapak tidak perlu datang ke toko Bapak atau mendatangi distributor yang menjual produk-produk Bapak gitu mereka bisa langsung membeli produk-produk Bapak nah ini menurut saya menurut kami ya ini suatu hal yang sangat solutif sekali buat teman-teman UMKM oke mungkin itu sedikit tambahan dari saya iya ya Pak Aan ini berarti semakin melengkapi dengan adanya sedayuk ini ya ya sharing Pak Iban tadi memberikan motivasi semangat kemudian tidak perlu juga nanti merasa butuh semangat karena bersama dengan UMKM dalam wadah sedayuk akan didampingi selalu termasuk pemasaran online-nya gitu ya Pak Aan ya bukan pemasaran online dalam konteks digital marketing tetapi kita bagaimana memperluas marketnya secara detail kita ada waktu untuk membicarakan hal itu baik ini sepertinya semua sudah menyampaikan sharingnya Pak Aan dan Pak Aan bisa menutup pengumuman yang berikutnya lagi adalah yang kita bisa sampaikan kita mempunyai beberapa rangkaian kegiatan berikutnya agenda agenda kita itu adalah yang pertama yang paling dekat itu pada tanggal 17 Maret kita akan mengadakan pelatihan bagaimana menghitung HPP wah ini kan penting sekali ya tadi Pak Iban juga sudah menyinggung pentingnya kita mempunyai konsistensi pentingnya kita memonitor keadanya kebocoran atau pemborosan yang menyebabkan kita menjadi tidak efisien nah itu kita akan coba hadirkan narasumber yang kompeten dan kita akan memberikan pelatihannya pada tanggal 17 Maret di Paroki Semarang Indah jadi silahkan teman-teman yang memang berkenan dan berkesempatan silahkan mendaftarkan saja di link linknya minta tolong ditampilkan di kolom chat saja ya Bu Devi minta tolong link tri segayup underscore ya nah kemudian agenda berikutnya lagi adalah pada tanggal 26 Maret 26 Maret ini ada sosialisasi eh sorry pelatihan pelatihan lagi nih pelatihan pengolahan buah dan sayur nah kita akan bekerja sama dengan Paroki yang berada di Rayon Bagusto setelah itu pada tanggal 1 April akan ada sosialisasi segayup khusus di Paroki Bomsari meskipun tidak menutup menutup kesempatan bagi teman-teman pelaku UMKM yang berada dari paroki lain untuk juga ikut menghadiri sosialisasi tersebut jadi silahkan teman-teman manfaatkan ketiga agenda kita dalam beberapa waktu mendatang ini supaya bisa semakin lebih mengenal apa itu segayup dan bagaimana segayup ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang Bapak Ibu sedang hadapin saat ini ya bagus sekali kegiatan segayup ini sukses Pak Aan ya ini sukses buat kita semua ini program dari PSE mungkin dari Pak Irawan ada yang mau ditambahkan dari Bu Guat atau bahkan dari Romo silahkan saya hanya sedikit memberi tambahan untuk yang tanggal 17 untuk pelatihannya memang rencana di Semarang Indah tapi kemungkinan ini masih bisa bergeser nanti akan diinformasikan dilanjut oke berarti caranya teman-teman untuk mengetahui bagaimana nih mengaksesnya di link tadi itu ya yang dikirimkan di kolom chat di situ ada pendaftaran pelatihan nah nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja dan melihat jadwal yang ada di sana mungkin itu solusi untuk kita mengkomunikasikan ya nah berikutnya boleh gak Bapak Ibu buka videonya sebentar supaya kita bisa berfoto bersama atau mungkin dari Romo ada yang hendak disampaikan silahkan Romo closing statement closing statement katakan-katakan Romo ya Pak Ivan Bu Kristina Bapak Ibu semuanya pengurus SC Kofi Kepan dan UMKM seluruh Kofi Kepan dan pengurus apa bidang Janmas Bapak timpel PSE APP paroki terima kasih keadilannya di dalam pertemuan online pendampingan online sehingga hari ini kiranya ada banyak hal yang sudah kita dapatkan dari narasumber kita Pak Ivan luar biasa itu sharing mengalir dari pengalaman real konkret kita kalau mau lihat outletnya ya di ano ya kedai beringin salah satunya ayam mainan ayam mainan senengannya bukuat ya 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 itu salah satu saja begitu lalu kita menjadi tadi Pak Ivan sungguh buka-bukaan ya ternyata kalau kita mau membuat usaha iseng tenanan itu sampai dalam satu mangkok bawangnya ditong pirol setengah siung atau apa sampai begitu ya ya sedetil itu sampai dihitung seperti itu saya pun juga jadi lalu terperan wah ternyata ya bahwa itu menunjukkan keseriusannya kalau usaha itu harus serius harus sungguh-sungguh dipaksanakan dengan senjata keras dan kerja Tuhan menentukan rezeki itu tak akan pernah tertukar semua orang itu sudah punya takarannya sendiri-sendiri yang diberi banyak juga pasti nanti diminta pertanggungjawaban banyak diberi sedikit ya pertanggungjawabannya juga sedikit saya kira itu dan tetap semangat Bapak Ibu Monggo yang sudah disini tadi sudah semoga yang disini itu sudah sudah ini ya sudah pasti sudah masuk dan nanti tidak hanya sekedar setengah-setengah di dalam ini karena bagaimanapun sedayup ini namanya apa Pak 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 platform 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 ya supaya terkasih platform yang kita bangun kita buat ini juga tidak bisa lepas dari akhirnya peran serta panjaringan semuanya terutama pelaku-pelaku empat kita besarkan bersama ya kita menggandung pihak ketiga mereka juga undang tapi kita juga diundang kita sama-sama diundang nah menurut kesaksian Pak Aan itu yang menem dan menem platformnya itu ini platform luar biasa murah luar biasa untuk UMKM itu yang solusi paling masuk akal karena dengan 500 per transaksi itu mana yang bisa lebih murah beragam macam fitur-fitur yang sangat menarik yaitu apa fitur-fitur itu detail-detailnya nanti kalau pas sosialisasi khusus tentang segayip itu soal kalau penjadangan mau ikut yang dekat silahkan merapat penting daftar saja nanti di parodi manapun itu tetap disupport oleh sekalagi mari kita besarkan bersama dan kalau Bapak-Ibu punya medsos-medsos ya sudah dibuatkan toko masukkan linknya di sana Instagram Telegram Facebook WA apalagi TikTok TikTok super mengerti aku mengukus tokonya apa lagi terima kasih Bapak-Bapak semuanya saudara-saudara berisamaannya sudah sampai jam 3 kita bertahan tetap ceria itu marifut juga marifut saya kira itu Pak An Tina saya kembalikan terima kasih Romo kita kembalikan ke Pak Irawan Pak Yatina saya tidak tahu alurnya bagaimana kita sampaikan kembali ke MC karena Pak Irawan ada kepenting sudah menyerahkan ke saya baik Bapak-Ibu Romo dan juga khususnya untuk Pak Narasumber Pak Ivan Sokutro sudah memberikan begitu banyak rahasiannya kepada UMKM yang masuk dalam Sekayup ini sungguh kami bersyukur dan berterima kasih harapannya bahwa dari UMKM yang sudah mendengarkan pada sore hari ini dapat semakin bersemangat di dalam mengembangkan usahanya terima kasih juga kepada Bu Kristina dan Pak Aan yang sudah menjadi moderator maka sebelum kita tutup pada perjumpaan sore hari ini kita foto bersama dulu ya open cam dulu ya ya yuk ini yang ditunggu-tunggu ini tentunya ini semuanya supaya semakin semangat ya mari-mari itu ada Pak Irawan lagi tuh sudah bergabung lagi ya mari kita bersama 1-2-3 mau gaya bebas 1-2-3 lalu lanjut ke halaman 2 1-2-3 sekali lagi 1-2-3 ya baik nanti akan kami kirim di grup PSE PSE pengurus baik terima kasih semuanya nanti dapat berkumpul kembali mungkin nanti bisa dapat mengalui link yang sudah disediakan dari kami terima kasih sudah boleh bergabung selamat sore terima kasih kita tutup dan kita mohon berkat dari Ramo Bawo baik kita siapkan hati kita dalam nama Bapak dan Putra dan Bapak Kudus amin Bapak yang makasih sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena dari siang hingga sore hari ini kami dapat berkumpul melalui Zoom ini dan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami mendapatkan sharing pengalaman yang luar biasa dari Bapak Ivan kiranya kau berkati pula Bapak Ivan yang sebagai narasumber untuk semakin bersemangat dan berusaha di dalam setiap usahanya berkatilah pula para UMKM umatmu yang bergabung di dalam komunitas gereja kami agar kami pun dapat semakin merasakan kasih dan rahmatmu melalui pelatihan-pelatihan yang kami berikan dan juga kau berikan semangat di dalam setiap usahanya meskipun dalam kondisi yang saat ini mengalami kesulitan namun kami percaya akan penyertaanmu ya Bapak engkau akan menguatkan dan membimbing kami untuk tetap terus berusaha dan berjuang untuk bersemangat di dalam kemajuan usaha kami Bapak saat ini kami akan unduh diri supaya kami dapat membawa kabar kasih sukacitamu di dalam keluarga kami dan biarlah berkatmu turun atas kembali semoga bersamamu semoga turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi hidup saudari-saudara keluarga usaha pelayanan kita semuanya dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus amin 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 terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih Pak Ivan terima kasih Pak Ivan dan semuanya terima kasih romok terima kasih terima kasih terima kasih iya siap romok terima kasih romok mari semuanya silahkan terima kasih Pak Ivan terima kasih ya iya romok biasanya saat menakutkan itu kalau dipanggil makasih kalau sekolah gitu makasih ramok cikwat cikwat kasih Bumar siap terima kasih terima kasih mbak Dina yuk terima kasih